Kita kan berbicara data, bukan hanya cerita, saya tanya kan benar enggak? Ya kan gitu? Ya ternyata diceritakan itu, ya Pak, benar. Produser film Danyang Mahartu Karnyawa, Profik Ashari mengungkap bahwa film ini merupakan kisah nyata dari daerah di Pulau Jawa. Ia mengaku sempat terjun langsung ke lokasi, untuk memastikan Danyang bukan isapan jempol belaka. Profik menyebut, pihaknya menjadi rumah produksi yang pertama mengangkat kisah Danyang ke layar lebar. Ihwal sosok Danyang, Profik mengajak masyarakat untuk meyaksikan secara langsung film ini. Ini alasan saya yang pertama. Belum pernah ada yang mengangkat film dengan judul Danyang. Danyang ini sebuah satu-satu tokoh ya, satu tokoh, satu nama yang ada dan hidup di tenang masyarakat. Iya, ada satu sosok yang hidup di tenang masyarakat kita dan belum pernah diangkat ke dalam layar lebar. Ini di-based on cerita rakyat atau memang mitos atau memang ada kejadiannya? Jadi ini, kalau orang bilang mitos, saya pun seperti yang saya sampaikan tadi, saya telusuri dan memang itu benar adanya ya. Jadi bukan hanya cerita rakyat, tetapi saya memang menemukan dan apa isuanya? Ya emang ketemu itu, faktanya ada. Berarti memang sosoknya real gitu? Karena ya, para apa namanya, masyarakat yang saya temui, saya interview, saya dengarkan, dan saya sempat ke daerah-daerah itu. Jadi cerita itu berarti based on cerita rakyat yang memang pernah mengalami semua gitu ya? Yang saya nyatakan itu benar adanya. Jadi saya begini, Bu, kita akan berbicara data, bukan hanya cerita, saya tanyakan benar enggak? Ya kan gitu? Ya ternyata diceritakan itu, iya Pak, benar. Saya pernah mengalami itu. Bukan satu orang, bukan dua orang, bukan tiga orang. Dan ini kita angkat ke layar lebar dan belum pernah ada yang mengalami. Pak, Bang Rofik, kalau di daerah Bang Rofik, ini ada enggak? Ya ada. Enggak ada ya? Saya baru nemunya di sini. Oh, baik. Ini dari daerah mana ya? Nah, ini nonton. Nonton filmnya, nonton. Pesan moral intinya apa? Pesan moral ya? Pesan moral? Iya. Perjuanglah untuk menjadi lebih baik. Jangan instan. Jangan instan, jangan mencari sugihnya. Mencari kayaannya, mencari hata dengan cara yang instan. Dengan cara yang tidak baik. Yang tidak baik ya, Pak. Kita harus berjuang. Bekerja keras. Kira-kira gitu. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.